Irjen Napoleon Bonaparte saat ini sudah resmi bebas dari penjara atas dua kasus pidana yang menjeratnya. Kuasa hukum Irjen Napoleon, Ahmad Yani, menyebut saat ini kliennya kembali bertugas di Polri setelah menjalani hukumannya tersebut. Meski begitu, Ahmad Yani tidak mengetahui secara pasti terkait jabatan yang diemban oleh kliennya tersebut. Tidak mengetahui kapan sidang Komisi Kode Etik Profesi atau KKEP Polri terkait kasus yang menjeratnya tersebut. Ekskadif Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon akhirnya bebas dari penjara atas dua kasus yang menimpanya. Kabah Kumas dan Protokol Dijen Pemasyarakatan atau PAS Kemenkumham, Rika Aprianti, membenarkan jika Napoleon sudah bebas melalui program pebebasan bersyarat. Rika mengatakan Napoleon sudah bebas sejak bulan April 2023 yang lalu melalui program tersebut. Untuk informasi, Irjen Napoleon Bonaparte tersangkut dua kasus, yakni pertama terkait kasus penerimaan suap soal penjabutan red notice atas nama Joko Sugiyarto Chandra. Kemudian penganiayaan kepada tersangka penistaan agama MKC di rutan Bares Krim Polri. Napoleon dijatuhi hukuman empat tahun penjara di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta. Namun Napoleon mengajukan kasasi atas putusan tersebut. Singkatnya, kasasi yang diajukan Napoleon ditolak pada 3 November 2021 oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya, Napoleon kembali menjalani sidang atas kasus penganiayaan. Dia menganiaya MKC hingga memeperkan kotoran manusia. Dalam perkara ini, Napoleon difonis oleh pengadilan negeri Jakarta Selatan pada 15 September 2022 lalu. Napoleon difonis lima setengah bulan penjara. Dia juga mengajukan kasasi terkait ponis itu namun ditolak MR. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng.